Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah channel reading untuk judah kalian. Ya, judah Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 3 bulan setelah bulan Juli 2023. Oke, reading kali ini simpan sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusungkan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Aries, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 10 koin, terus 8 koin, 2 cawan, 7 pedang, Page of Pentacles, 7 koin, 10 pedang, 6 cawan, dan terakhir 5 pedang ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu ya. Past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu 10 koin, 8 koin, dan 2 cawan. Oke, jadi ceritanya, Aries, beberapa dari kalian akhir-akhir ini ya, mungkin sekitar bulan Juni yang lalu, mungkin lagi fokus banget ke dalam segi keuangan dan keluarga ya, 10 koin. Jadi, mungkin ada suatu hal yang terjadi dalam keluarga dan keuanganmu yang memerlukan perhatian ekstra dari kalian. Misalnya, mungkin lagi ingin menyelesaikan masalah keluarga, masalah keuangan, mungkin lagi mencari penghasilan tambahan, bisa juga mungkin lagi ingin menyelesaikan masalah hutang, dan sebagainya. Ya, jadi intinya memang pikiranmu itu terlalu fokus ke dalam segi keuangan dan keluarga akhir-akhir ini. Ya, dan di sini kan itu lagi kerja keras sebenarnya, Aries, 8 koin ya, kerja keras, banting tulang, untuk apa? Untuk mengejar target dan tujuan masing-masing. Jadi, kira-kira apa target yang ingin kamu capai sekitar bulan Juni yang lalu. Mungkin kerja keras untuk menyelesaikan masalah, kerja keras untuk mendekati seorang, kerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan, dan lain-lain. Beberapa dari kalian mungkin lagi fokus juga ke dalam sebuah bentuk hubungan, dua cawan, mungkin hubungan antara dirimu dengan orang lain ya, mungkin lagi berniat untuk menjalin ataupun memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, Aries. Dengan teman, dengan keluarga, ya dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di kantor, dan sebagainya. Ya, ini sudah terjadi di masa lalumu. Oke, sekarang kita lihat energi mu untuk ready sekarang, bulan Juli, kartunya 7 pedang, Page of Pentacles, dan 7 koin. Jadi, untuk bulan Juli, sepertinya memang ada rencana baru yang sedang kamu persiapkan secara diam-diam, Aries. 7 pedang, dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Jadi, kira-kira apa rencanamu kali ini? Mungkin lagi menyusun rencana keluarga, rencana keuangan, mungkin rencana untuk pindah kerja, rencana bisnis, dan lain-lain. Jadi, memang ada sebuah rencana yang sedang kamu persiapkan. Ya, oke, dan di tengah-tengah ada kartu Page of Pentacles yang melambangkan proses belajar ya. Jadi, mungkin ada juga yang lagi sedang mempelajari hal-hal baru di sini, mempelajari skill baru, pengetahuan baru, yang bisa nanti kamu gunakan ke depannya. Ya, bisa juga mungkin artinya ada yang lagi mempelajari rencana dan keputusanmu sendiri. Jadi, mungkin ada suatu hal yang belum kamu pahami secara total gitu. Ya, yang perlu untuk dipelajari lebih lanjut sebelum bergerak maju ke depan. Apalagi di bawahnya ada kartu 7 koin kan, evolusi ulang. Jadi, kan itu lagi sibuk banget untuk meninjau kembali hal-hal yang sudah berlalu selama ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan pemahaman sebenarnya. Mungkin lagi meninjau ulang hubungan cinta dengan seseorang, meninjau kembali kondisi pekerjaan, kondisi keuangan, dan lain-lain sambil mempelajari ulang semuanya terlebih dahulu. Page of Apatikos. Bagi yang lain, kartu ini juga sebenarnya melambangkan kabar baik ya. Jadi, sepertinya memang ada berita positif nih, Aries, yang akan kamu dapatkan untuk periode bulan Juli. Ya, cukup bagus kok energinya. Oke, sekarang kita lihat energi mu di periode yang akan datang ya. Mungkin akan terjadi 3 bulan setelah bulan Juli tentunya. Kartunya 10 pedang, 6 cawan, dan 5 pedang. Jadi, beberapa dari kalian untuk 3 bulan ke depan memang lagi fokus untuk menyelesaikan sebuah permasalahan nantinya. Nah, 10 pedang. Jadi, kira-kira apa masalah tersebut yang ingin kamu selesaikan, Aries? Mungkin masalah tersebut berhubungan dengan masa lalumu. 6 cawan ini. Mungkin masalah yang sudah menggantung selama ini. Jadi, semuanya itu akan kamu coba bereskan. Kamu coba selesaikan 3 bulan yang akan datang. Apalagi di bawahnya ada kartu 5 pedang kan. Jadi, mungkin selama ini pikiranmu itu agak sedikit mumet gitu ya. Mungkin lagi pusing banget untuk mencari jalan keluar. Soalnya, kartu ini kan melambangkan kesulitan kecil kan. Rintangan kecil. Jadi, mungkin ada kesulitan yang ingin kamu selesaikan 10 pedang plus 6 cawan di 3 bulan yang akan datang. Mungkin masalah keluarga. Mungkin masalah percintaan. Masalah ekonomi. Dan sebagainya. Jadi, usahakan untuk lebih bersabar lagi. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke. Sebentar. Oke. Oke, Aries. Sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 8 cawan. Jadi, artinya memang akhir-akhir ini kan itu lagi menyusun rencana yang berhubungan dengan masa depanmu. Terutama yang berkaitan dengan segi keluarga dan keuangan tadi. Mungkin rencana keluarga, rencana keuangan, mungkin rencana untuk menyelesaikan masalah hutang, ya. Rencana untuk memperbaiki, meningkatkan kondisi keuangan, dan lain-lain. Jadi, memang ada rencana baru yang sedang kamu pikirkan akhir-akhir ini selama bulan Juni yang lalu, ya. Di bawahnya ada kartu 5 coin bentuk kekurangan. Jadi, mungkin kartu lagi kerja keras juga. 8 coin. Untuk apa? Untuk menyelesaikan sumber kekurangan yang telah kamu hadapi selama ini. 5 coin. Oke. Dan di bawahnya ada kartu Page of Cups. Jadi, artinya memang ada sebuah berita baru, ya. Mungkin ada informasi baru yang telah kamu dengarkan. Terutama yang berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, Aries. Dua cawan. Mungkin tiba-tiba ada yang pernah mendapatkan informasi mengenai teman, mengenai orang yang kamu sukai, informasi mengenai keluarga, dan lain-lain. Ya. Jadi, ada berita baru yang baru saja kamu dengarkan belakangan ini, ya. Oke. Sekarang kita lihat energi mu untuk credit sekarang, bulan Juli. Yang pertama kartunya The Magician. Energi kreativitas. Jadi, artinya memang pikir kamu itu luar biasa kreatif. Ketika apa? Ketika menyusun rencana baru nantinya. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, oke. Di tengah-tengah ada kartu lima cawan. Jadi, sepertinya kan itu lagi butuh waktu untuk belajar ulang tadi. Page of Pentacles. Mempelajari ulang apa? Mempelajari ulang situasimu yang pernah membuat dirimu itu down akhir-akhir nih. Lima cawan. Jadi, mungkin selama ini ada yang pernah bersedih gitu ya. Mengalami kesedihan yang cukup mendalam dalam kehidupan kalian. Dan semuanya itu ingin kamu pelajari ulang kondisinya selama bulan Juli. Page of Pentacles. Mungkin lagi ingin memahami ulang. Ya, sumber masalahnya apa? Jalan keluarnya seperti apa? Ya, penyebabnya apa? Jalan keluarnya mungkin seperti apa? Dan lain-lain. Jadi, banyak hal yang sedang kamu pelajari ulang. Akhir-akhir nih. Selama bulan Juli tentunya. Aries. Page of Pentacles. Ya, oke. Dan di bawahnya ada kartu 10 tongkat. Oke, tekanan batin ya. Jadi, mungkin ada yang lagi merasa berat untuk apa? Untuk mengambil keputusan selama bulan Juli. Jadi, otomatis kan itu lagi butuh waktu untuk meninjau ulang semuanya tadi. 7 koin. Meninjau ulang keputusan yang perlu diambil. Meninjau ulang kondisimu sendiri. Meninjau ulang apapun yang pernah kamu lakukan sebelum mengambil keputusan. Kenapa? Soalnya kalian itu lagi merasa berat untuk periode bulan Juli. Aries. 10 tongkat ya. Berat untuk mengambil keputusan dan langkah tertentu. Jadi, sangat sarankan untuk menggunakan waktu untuk belajar ulang. Ya, Page of Pentacles. Kalau perlu diskusi dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya, oke. Sekarang kita lihat energi-mu untuk 3 bulan ke depan. Yang pertama, 9 pedang. Jadi, hati-hati. Aries. Sepertinya memang ada perasaan khawatir di sini. Merasa overthinking ketika apa? Ketika ingin menyelesaikan sebuah permasalahan nantinya. 10 pedang. Mungkin kan itu agak sedikit khawatir ya. Apakah masalah tersebut nantinya bisa selesai tepat pada waktunya apa enggak gitu. 10 pedang. Oke. Dan di bawahnya ada 8 koin. Kartunya muncul 2 kali. Ya, kerja keras. Kerja keras untuk menyelesaikan masalah yang sudah menggantung, yang sudah berlalu selama ini. 6 cawan. Dan terakhir, ada kartu strength. Kesabaran ya. Jadi, memang hatimu itu lagi sabar banget untuk 3 bulan ke depan. Mungkin lagi sabar untuk menyelesaikan kesulitan yang sedang kamu hadapi selama ini. Ya, nantinya. 5 pedang. Jadi, coba untuk selalu berpikiran positif ya. Sementara itu, untuk predi sekarang ya, bulan Juli, bisa dikatakan memang ada hal-hal tertentu yang ingin kamu pelajari ulang, Aries. Page of Pentacles. Mengenai apa? Mengenai hal-hal yang pernah membuat kamu down selama ini. 5 cawan. Bagian lain, sepertinya memang ada rencana baru yang mungkin kamu sedang susun. Ya, kamu persiapkan. 7 pedang. Menggunakan cara-cara kreatifmu kali ini. The Magician. Ya. Oke, teman-teman. Sekitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.